KASATRESKRIM POLARES TARAKAN Inisial MS berusia 53 tahun yang diduga telah melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur. Adapun kronologi kejadian saat korban hendak membeli sesuatu di warung milik pelaku MS. Disitulah ia langsung melakukan tindakan bejatnya. Dari pengakuan korban yang masih berusia 11 tahun tersebut, jika MS berbuat tidak senonoh dengan memegang payudara dan kemaluannya. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan penahanan terhadap MS dan menyita beberapa barang bukti seperti celana dan baju korban yang dikenakan saat kejadian. Diketahui jika pelaku tersebut masih berstatus sebagai tenaga pengajar atau guru di salah satu sekolah negeri di kota Tarekan. Diketahui pelaku mencabuli korban tepat di warung milik pelaku MS yang terdapat di Jalan Pepabrik Kampung 1. Nantinya korban akan dilakukan pendampingan oleh psikolog, sementara pelaku juga akan diperiksa psikologinya. MS pun dikenakan Pasal 82 Ayat 1 Junto Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan andak menjadi Undang-Undang di mana kurangan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Aldi juga menambahkan, jika pelaku akan terus diperiksa, pasalnya pihak kepolisian juga mendapatkan informasi jika MS tidak hanya sekali melakukan hal itu.